Oke, di video ini saya akan review tentang keunggulan dan kekurangan masing-masing dari Minoxidil Liquid dan Minoxidil Foam Oke, saya mulai dari Minoxidil Liquid dulu Minoxidil Liquid atau Minoxidil Cair Keunggulannya adalah dari segi harga, itu lebih murah dibandingkan dengan Minoxidil Foam Di online, Minoxidil Liquid Kemarin saya beli, itu paling murah itu sudah sampai Rp. 85.000 Rp. 85.000, kita sudah bisa mendapatkan Minoxidil Liquid Saya beli di online Itu pertama untuk keunggulan Minoxidil Liquid Dari harga lebih murah dibandingkan dengan Minoxidil Foam Kemudian, untuk keunggulan yang kedua dari Minoxidil Liquid Dari Progres dibandingkan dengan Progres Minoxidil Foam Progres Minoxidil Liquid dari pengolesannya itu lebih cepat Progres pertumbuhan pelusnya dibandingkan dengan Minoxidil Foam Karena apa? Karena saya telah mencoba keduanya Saya awal oles Minoxidil dengan Minoxidil Liquid Dan pertumbuhan itu cepat sekali guys Dibandingkan dengan Minoxidil Foam Menurut saya yang telah mencoba keduanya Dan ini hasil dari Minoxidil Liquid dari 1 bulan setengah Hasilnya seperti ini Saya coba Minoxidil Foam Ini 1 bulan Dan hasilnya masih seperti ini Belum ada perubahan signifikan Atau perubahan yang cepat Hasilnya masih seperti ini Karena Saya berhenti oles Minoxidil Liquid Karena pada 1 bulan setengah pengolesan Saya mengalami alergi kulit Kulit gatal-gatal dan bentol-bentol Jadi saya berhenti oles Minoxidil Liquid Saya beralih ke Minoxidil Foam Dan saat saya mengoles Dengan Minoxidil Foam Efek gatal-gatal dan alerginya Berkurang Dan tidak alergi lagi Jadi saya beralih ke Minoxidil Foam Oke itu keunggulan dari Minoxidil Liquid Kemudian Kekurangannya Yang pertama Kekurangan Minoxidil Liquid Adalah Setelah kita oles Di area kulit brewok kita Pengeringannya itu sangat lama Keringnya lama Kemudian Setelah kering Di area kulit brewok kita Kulit akan mengering Dan bahkan Akan mengerak Seperti ketombe Rata-rata Pemakai Minoxidil Liquid Mengalami hal seperti itu Yang pertama Lama dalam pengeringannya Yang kedua Setelah kering Minoxidil Liquid Akan mengering Nambar kerak pada kulit kita Oke kemudian Kita ke Minoxidil Foam Pertama Keunggulannya Minoxidil Foam Pada saat kita oles Akan cepat kering guys Ini teksturnya itu Busa Foam atau Busa Jadi setelah kita Semprotkan ke tangan Kalau tidak cepat-cepat Kita oleskan ke brewok kita Foamnya akan Mencair Mencairan Dan jika kita tidak cepat-cepat Mengoleskan ke brewok kita Cairan itu akan Mudah kering guys Akan mudah kering Jadi pada saat kita Oleskan ke brewok kita Hanya hitungan menit Dan tertiup angin Itu pasti langsung kering Pasti Cepat kering Kemudian Keunggulan yang kedua Minoxidil Foam Setelah kering Tidak akan berkerak Dan kulit tidak akan kering Jadi Jika kalian menggunakan Minoxidil Foam Kalian tidak akan mengalami Kulit kering Atau kulit berkerak Seperti ketombe Itu keunggulannya Kemudian Kekurangannya Dari segi harga Dari segi harga Minoxidil Foam Lebih mahal Dibandingkan dengan Minoxidil Liquid Kemarin Saya beli di online Minoxidil Foam Itu paling murah 200 ribu rupiah Bahkan ada yang 300 sampai 500 ribu rupiah Ini yang paling murah Saya beli 200 ribu rupiah Ini bisa dua kali lipatnya Dari Minoxidil Liquid Kemudian Kekurangan yang kedua Dari Minoxidil Foam Seperti tadi yang saya sebutkan Dari segi progress Menurut saya Progress Minoxidil Foam Itu agak lebih Lama Dibandingkan dengan Progress dari Minoxidil Liquid Jadi Dari segi progress Antara Minoxidil Liquid Dengan Minoxidil Foam Menurut saya Progressnya lebih bagus Pakai Minoxidil Liquid Oke Sekian Penjelasan saya Pada video ini Semoga Video ini bermanfaat Bagi kalian semua Khususnya bagi kalian Yang sedang menumbuhkan Prewalk Dan Bingung Untuk memilih Pengolesan Minoxidil Liquid Atau Minoxidil Foam Sampai jumpa di Video Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.